Halo, selamat malam jumpa lagi dengan channel saya Londo Jenar. Teman-teman, kali ini saya akan kuliner malam hari di Purworejo ya. Kemarin-kemarin sudah kuliner pagi, sekarang saya akan kuliner malam hari di Purworejo. Sekaligus melihat keindahan kota Purworejo di pusatnya di Alun-Alun yang sudah berdandan teman-teman. Berdandan untuk persiapan Natal dan Tahun Baru. Yuk ikuti channel saya. Yang sudah ada di atas juga ada layar-layarnya teman-teman. Layar-layarnya itu macam-macam ininya. Ada tempat wisata, ada toko, ada segala macam. Yuk kita ikuti kulinernya yuk. Di sini ada kopi dan dimsum romansa teman-teman. Ada aleka jus. Ini martabak yang kesukaan saya nih teman-teman. Langganan saya ini martabaknya nih, martabak arisal. Yuk kita lihat yuk. Ini loh teman-teman. Oh, martabak manis. Lengkap di sini martabak manisnya. Ada. Tuh, lihat teman-teman. Martabak telor. Salah sekeju, gelapak rasapan, dan coklat. Keju copat. Teman-teman bisa lihat. Paling mantap di sini, lenggananku. Teman-teman kalau ke romansa kuliner Purworejo silahkan mampir. Pas martabak telurnya pas gak bikin ini. Belum, belum ada pesanan. Keren. Sip pokoknya. Ini perlengkapannya ada daun bawang. Ini. Ada daun bawang. Ada. Ini perlengkapannya teman-teman telur. Oke, kita bergeser ke sebelah. Apa saja yuk yang ada. Ada soto madura. Di sini teman-teman. Ada soto madura teman-teman. Ada. Sari alam. Saya ini skut. Saya ini skut. Ada sini. Ayam kampung pecelilih Pak Gito. Ini mbaknya sedang pada pesan. Iya, iya. Ini kiri ada harse food. Ada. Bebek goreng. Mantap. Yuk kita bergeser lagi. Maksudnya biar bisa lihat. Ada subdimsam. Kaki sapi. Teman-teman. Nah itu. Iya. Subdimsam. Kaki sapi. Keren ya Pak. Kita geser lagi. Ini mbak umu. Spesial ayam kampung. Ayam goreng. Kita geser ke sebelah. Ya nanti. Ini. Subkati kambing. Subkati kambing sapi. Seng mercon. Leng-leng. Piting saus padang. Ini banyak yang pada lagi pada makan nih teman-teman. Ada kupat tahu sini. Kupat tahunya enak banget loh teman-teman. Aku biasa lengganan makan kupat tahu di sini. Enak. Banget. Ada soda gembira. Kupat tahu. Soda batok. Di sini yang pagi pada makan. Di sini ada Mr. One. Ada warung selera Pak. So super. Turat. Di sini. Lengkap pokoknya teman-teman kalau memakan di sini. Kita geser ke sebelah sana yuk. Nah ini teman-teman. Sate blura. Asik goreng kambing. Lengkap pokoknya teman-teman kalau mau makan di sini. Mantap. Ada sate blura. Ada kengkleng tongseng. Boleh kambing. Setiap malam. Lumayan pagi ya. Agak cukup rame nih teman-teman. Karena sekolah juga libur. Sudah kelinci. Siput. Ada nasi goreng. Ronde. Ada ronde nih teman-teman. Ronde-nya coba enak. Ya. Ini teman-teman lagi pada pesan ada siomai ya bu. Ini siomainya enak banget. Ini rode ya bu. Rodenya enak 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 bu. Enak ya. Mantap ya. Iya anget-anget. Ronde siomai. Kita bergeser ke sana yuk. Ada rumah angkringan di sini juga teman-teman. Angkringan. Markas Siput murah. Tapi masih belum buka. Gasoto. Mi Bogor. Biasanya sini makin malam makin rame nih teman-teman. Makin malam makin rame. Nanti saya akan jalan keliling alun-alun teman-teman. Lihat suasana malam alun-alunnya sudah berdandan. Keren pokoknya menyambut Natal dan Tahun Baru. Yuk kita. Ini akhir dari tempat kulinernya teman-teman yang sebelah timur. Tadi sebelah barat ini yang sebelah timur. teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat. Nah ini. Sate lontong ronde. Enak-enak pokoknya teman-teman. Nah itu. lagi berundiri ya. Yuk kita mengelilingi alun-alun sekarang yuk. Lihat teman-teman. Tuh. Odong-odong kalau sini bilang odong-odong rame banget teman-teman. Ini keren kan lampunya warna-warni. Nah itu dia. Tuh lampunya warna-warni. Ini keren teman-teman. Yuk kita nyebrang. Ini salah satu wadong-wadongnya teman-teman. Bagus ya. Keren. Inilah Purworjo. Malam hari teman-teman. Purworjo di malam hari. Ada air mancurnya. Nah itu teman-teman. Keren ya. Berdandan keren pokoknya. Yuk kita kelilingin yuk. Alun-alunnya. Seperti apa? Dandannya. Ini. Kalau pagi sudah biasa kan teman-teman. Sekarang malam hari. Gelap gak apa-apa ya teman-teman. Saya memang mau sekadar. Saya lihatkan gelapnya. Supaya. Kelihatan lampu warna-warninya teman-teman. Kalau enggak begini kan enggak kelihatan. Nah. Ini dia. Lampu-lampunya keren banget. Menyambut tahun baru teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat. Saya akan kelilingin alun-alunnya. Dengan lampu-lampunya yang indah. Teman-teman bisa lihat yang dari Purworejo. Kangen lihat Kota Purworejo. Inilah pusat alun-alun Kota Purworejo. Berdandan meriah. Dengan aneka hiasan. Di sepanjang alun-alun. Muter alun-alun. Tuh teman-teman bisa lihat. Di sini juga ada sarana olahraga nih teman-teman. Malem pun ternyata juga ada yang berolahraga. Tuh. Kita lihat sebelah utara sana nanti. Ih masih menyambung teman-teman. Keren kan? Di sebelah barat itu teman-teman dari kejauhan. Masjid utama Kota Purworejo. Ini. Ini keren. Pohon-pohonnya pun diasi dengan lampu-lampu teman-teman. Supaya keren. Tuh teman-teman. Agak gelap tapi enggak apa-apa ya. Memang sengaja saya ambilnya malam hari. Lampu-lampu hiasnya. Di sana ada PRI. Di sini. Ada robot besar sekali teman-teman. Anak-anak pasti suka banget. Kalau lihat seperti ini. Ini tidak jatur. Tuh dari depan. Teman-teman cantik ya. Cantik kodong-kodongnya. Pokoknya kalau malam hari semakin keren, teman-teman. Teman-teman bisa lihat odong-odongnya itu. Keren ya. Ini ada tempat koto untuk tiga dimensi ini teman-teman. Nah. Tuh. Pohon-pohonnya sudah diasi lampu-lampu. Keren ya. Sekarang sudah cukup meriah karena anak-anak sekolah libur. Jadi bisa berekreasi di alun-alun. Tuh teman-teman bisa lihat. Dari sini. Wow. Keren kan? Loh. Oh keren. Dari dekat. Wow. Keren ya. Kita lihat lagi. Kesana lagi. Ini juga salah satu sudut. Di depan kantor bupati. Persis teman-teman. Di kantor bupatinya di depan. Teman-teman lihat ada andongnya juga tuh. Bagi anak-anak yang mau berlibur ke kota Purworejo. Kesini orang tua. Tuh pasien Hana suka sekali teman-teman. Tuh odong-odongnya ada dua sisi teman-teman. Di sini juga. Di sini juga ada odong-odong. Ini sisi sebelah barat teman-teman. Sisi sebelah barat alun-alun. Tuh teman-teman bisa lihat. Yang sudah berdandan seperti ini. Keren kan teman-teman? Nah, ini juga banyak anak-anak muda maupun orang tua dengan anak-anaknya. Permainan anak-anak seperti ini pasti mereka suka sekali. Rame. Rame sekali. Nah, teman-teman bisa lihat. Senang. Lepas lagi liburan sekolah. Liburan teman-teman untuk datang ke sini. Teman-teman bisa lihat. Ada buah manggis besar-besar. Di Purwodzu memang terkenal buah manggisnya. Dan durian. Itu pada ngumpul-ngumpul. Ini pocok sebelah selatan. Kurang begitu meriah seperti yang di pocok sebelah timur ini. Suasana malam di sini memang lebih keren, teman-teman. Kalau siang kan untuk, maksudnya pagi sampai siang untuk olahraga. Malam untuk kuliner dan berekreasi. Ini pocok selatan. Ya, teman-teman bisa lihat di pocok selatan ini. Kelihatan lorong-lorongnya saya akan turun ya, teman-teman. Supaya kelihatan lebih jelas. Dari pinggir jalan. Kelihatan lebih bagus. Saya memang sengaja ambil malam hari dan tidak saya kasih lampu ya, teman-teman. Supaya bisa melihat indahnya lampu-lampu malam di sini. Itu teman-teman bisa lihat. Ini saya berada di tengah-tengah sebelah, lorong-lorong sebelah selatan. Nah, itu dari kejauhan. Ini dari Gapura. Gapura persis di tengah-tengah. Teman-teman bisa lihat ke sana. Keren kan? Nah, sekarang saya mau pesan Marta Tak. Yuk, teman-teman. Saya mau kuliner Marta. Dulu kita lihat nanti. Yuk, seperti apa. Ikuti saja yuk. Tuh, teman-teman. Keren ya? Aku mau pesan Marta Bak. Ini Marta Bak manis, keju ini. Mas, aku buatin Marta Bak telur. Yang kecil aja. Oke. Ya, makannya cuma berdua. Aku tak enggak habis. Ini, ini mas Arisalnya sendiri nih bikin. Teman-teman bisa lihat itu. Nah, caranya bagaimana bikin Marta Bak? Pakai telur bebek. Ya, mas? Nah. Pokoknya mantep. Ini campurannya teman-teman. Mantap pokoknya. Sudah dagingnya juga tuh loh teman-teman. Tuh, pokoknya mantap. Ini yang mantap Pak manis nih loh teman-teman. Ini pisang enggak mas? Pisang, coklat, keju. Mantap loh teman-teman. Tuh. Sekarang, nih. Tuh, teman-teman. Bikin kulitnya. Sampai lebar dulu teman-teman. Terus masukin di penggorengan. Nah, ini teman-teman. Keren tuh teman-teman. Ini martabak paling enak di Purworejo. Teman-teman, silakan kalau yang mau beli ke Purworejo, beli di Pesona Kuliner. Martabak Arishal. Tuh, teman-teman. Balik. Kita tunggu matang. Ini harus disiram-siram nih loh teman-teman. Supaya matangnya merata. Mantepkan. Teman-teman yang dari Purworejo, kalau pulang kampung, ayo beli martabak di sini. Ini yang kecil ini berapa? Mas Arishal. Nah, ini 24 ribu teman-teman. Teman-teman di sini bisa macam-macam memilih ada yang tumpuk, ada yang ini pokoknya masing-masing. Ya, saya soalnya cuma berdua. Jadi makannya yang kecil aja nanti kita takut nggak habis. Ini nanti ada yang bikin yang tumpuk nih teman-teman. Kita lihat nanti ya. Ini mau bikin yang tumpuk nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Ini tetap ininya. Lebarkan kulitnya. Kita masukin di sini nanti. Nah, teman-teman bisa lihat. Loh. Ini yang lapisan pertama. Lapisan pertama. Ini sudah turun-temurun ini. Ini putranya yang paling kecil sudah. Mas Arishal ini rengat. Sekarang sudah mau berganti ke putranya. Nah, ini yang lapisan dalam teman-teman. Kita lihat yang lapisan kedua ya. Ini buat untuk yang lapisan kedua. Kelornya zaman. Teman-teman tuh. Mantap banget. Silahkan datang. Kalau mau makan martabak yang sus dan sus. Ini martabak manis red velvet nutella. Mantap teman-teman tuh. Mantap ya. Red velvet. Ini tunggu matang dulu teman-teman. Baru nanti bikin lapis keduanya yang tumpuk. Lihatannya sudah enak banget. Mau bikin lapis yang kedua. Martabak tumpuk teman-teman. Keahliannya teman-teman luar biasa. Siap mau ditumpuk teman-teman. Siap mau ditumpuk. Ini lapisan. Mantap mok. Teman-teman lihat. Tumpuk. Tuang lagi. Nah begitulah bikin martabak tumpuk teman-teman. Ini josh luar biasa enak ini. Harganya Rp50.000. Tadi teman-teman kalau mau beli martabak yang tumpuk. Buat satu rumah cukup itu. Buat sepuluh lima orang. Keren deh teman-teman. Ini loh teman-teman. Tinggal nunggu matang ya. Teman-teman ini ada kue lompong khas Purwarjo ini. Kue lompong. Kukwarjo ya. Kue lompong. Jadi teman-teman kalau mau beli kue lompong silahkan datang ke Kukwarjo. Bisa pesen. Ini sudah ada nomor teleponnya. Kayaknya ada nomor teleponnya tuh. Nah itu teman-teman bisa telepon. Ini aku suruh mencoba. Mau coba dulu nih. Mas mencoba kue lompong. Teman-teman ini mau mereview kue lompong. Katanya enak banget nih. Coba. Ini memang bungkusnya kalau kue lompong gini teman-teman. Pake daun pisang yang sudah. Coklat. Nah ini. Ini lah kue lompong. Warnanya hitam karena dari tepung ketan. Saya mau coba dulu ya. Suara teman-teman enak banget tenang. Lembut. Manisnya pas. Ini pokoknya mantep. Enak banget. Silahkan beli teman-teman kalau ke Ketua Arjo ya. Tentu just alpokat juga teman-teman. Disini ada just alpokat. Kayaknya mantep. Enak banget itu teman-teman. Kalau mau lihat. Nah itu. Nah just alpokat itu. Pokoknya keren. Sekarang giliran makan martabak teman-teman. Teman-teman bisa lihat penampakan martabaknya. Endel banget. Aku mau makan martabak. Masih panas teman-teman. Ui. Mantap. Enak banget. Juara. Masih niapas. Kelornya mantep. Enak banget. Memang. Martabak Arisa paling top pokoknya. Habis ini minum just alpokat. Habis ni teman-teman satu potong. Nanti lainnya bawa pulang buat makan sama Chris di rumah. Sekarang giliran minum just alpokat. Enak banget ya. Uts. Ya tuh teman-teman. Minum just alpokat dulu. Jusnya kental banget enak. Oke teman-teman. Dengan saya minum jus ini saya akhiri video saya. Terima kasih sudah menonton. Bantu subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Selamat menikmati video saya. Tonton sampai habis. Dan nanti saya akan menonton di video-video saya yang selanjutnya. Oke sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih. Selamat menikmati.